Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan adanya lobi-lobi yang dilakukan terhadap PDIP untuk mendorong perpanjangan jabatan presiden tiga periode. Ya, Hasto mengungkap PDIP sempat dilobi lewat beberapa pihak yang menyebut permintaan tersebut datang dari Pak Lurah. Hasto juga menyinggung manuver salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki big data soal keinginan masyarakat agar jabatan presiden dapat diperpanjang. Menanggapi permintaan tersebut, Hasto menyebut PDIP mengambil langkah untuk tetap tegak lurus pada konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden terbatas hanya dua periode. Upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross-check, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang mengkuasai di hadapan rakyat Indonesia bahwa itu memang ada. Ya, dia melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti.